Pemirsa PT Pelabuhan Indonesia Pelindo menyambut kunjungan kapal pesiar perdana di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur sejak masa pandemi COVID-19. Kedatangan kapal pesiar di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya ini diharapkan menjadi kebangkitan ekonomi dan pariwisata Indonesia. Kapal pesiar MSV King Mars berlabuh di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur baru-baru ini. Kapal tersebut merupakan kapal pesiar perdana yang sandar di Tanjung Perak setelah sekitar dua tahun terakhir nihil kunjungan akibat pandemi COVID-19. Selain kru kapal yang berjumlah 470 orang, kapal MSV King Mars juga membawa sebanyak 659 wisatawan dari berbagai negara. Protokol penjagaan COVID-19 diterapkan dengan dilakukan tes usap oleh petugas dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Surabaya kepada setiap penumpang sebelum turun kapal. Wisatawan Mancanegara yang hasil tes usapnya negatif COVID-19 selanjutnya dapat berkeliling kota Surabaya dan sekitarnya, mengunjungi tempat-tempat wisata hingga ke Terowulan, Kabupaten Mojokerto yang merupakan pusat peradaban di era Kejayaan Kerajaan Majapahit. Ada yang ikut tour agent, itu sampai di Terowulan sana, di paling jauh sampai di Terowulan, dan yang untuk city tour itu mengunjungi Balai Kota, terus Kayun, terus Matung Jogodolok, dan seputar Surabaya saja, kira-kira gitu. Kedatangan kapal pesiar di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ya dihakini menjadi kebangkitan ekonomi dan pariwisata, khususnya di wilayah Provinsi Jawa Timur. Betul-betul hingga akhir tahun 2022, Pialindo menyatakan telah mengkonfirmasi kedatangan sejumlah kapal pesiar yang membawa wisata on Mancanegara di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pada tanggal 12, 15, dan 20 Desember. Terima kasih telah menonton!